Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada ya Nah ini bagian paling penting di awal video Saya kasih semangat Kalian berapi-api ya, agar kalian Tidak kendor, ojo kendor Sekali lagi, katakan Sama-sama kita katakan, ojo kendor ya Mudah-mudahan, kalian tidak kendor semangatnya Atas ancaman-ancaman teror Yang dilakukan oleh para desa pinjol Kali ini saya akan bahas gagal bayar Pinjaman online Sekarang diperiksa oleh BPK Badan pemeriksa keuangan Ngeri ya, sampai sebegininya BPK turun untuk Memeriksa terkait masalah gagal Bayar nasabah ya Silahkan tonton videonya ya, mudah-mudahan Mengedukasi kalian semua Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari desa pinjaman online Alhamdulillah teman-teman Bertemu kembali dengan channel ini Channel yang mewaraskan mental kalian Yang membuat kalian makin kuat Dalam situasi gagal bayar Baik pinjaman online legal maupun ilegal ya Kali ini saya akan bahas Waspada Gagal bayar pinjaman online Sekarang diperiksa oleh Badan pemeriksa keuangan Alias BPK Bisa ya BPK sampai turun Untuk memeriksa Nasabah-nasabah yang gagal bayar Di pinjaman online Kita simak ya Mudah-mudahan video ini Mengedukasi kalian semua Dan memperluas Wawasan anda semua Nah sebelum kita menonton video tersebut Saya mengajak kawan-kawan semua Dimanapun berada Yang saat ini Belum support dan dukung Channel Youtube ini Bantu support Bantu dukung Agar channel ini makin berkembang Channel Youtube ini Makin meluas Dan banyak ditonton oleh Kawan-kawan kita lainnya Bantu supportnya Mudah, murah, gratis Tidak berbayar Cukup di-subscribe Channel Jamal Official Vlog Lalu diaktifkan Tombol merah loncengnya Itu bagian terpenting ya Setelah anda Meng-subscribe Atau langganan Channel Youtube ini Yang gratis Anda tekan Tombol merah loncengnya Langsung ya Jadi anda nanti Akan mendapatkan Notifikasi atau pemberitahuan Atas video terbaru Yang saya upload Setiap hari Setiap hari Ada 3 video Ada siang, ada sore, ada malam hari Nggak usah cari Kapan jam tayangnya Cukup di-tekan Tombol merah loncengnya Otomatis ada pemberitahuan Di handphone anda Ketika ada video terbaru Canggih kan? Mudah Nggak ribet Dan simple banget ya Nah Kawan-kawan Yang ingin join Yang tergabung di grup Facebook Pagui Ban Mombasmi Pinjol Ya dibuka lah Grup ini Ya khusus dari channel Youtube ini Untuk teman-teman semua Wadah sharing Untuk curhat Untuk berbagi Saling menginformasikan Sudah 48 ribu orang lebih Tergabung di sini Dan insya Allah Anda menjadi salah satu bagian Dari keluarga besar PMP Pagui Ban Mombasmi Pinjol Silahkan untuk link Atau tautannya Ada di kolom deskripsi Video ini Saya juga sematkan Di kolom komentar Biar kalian mudah mencarinya ya Dan jawab seluruh pertanyaan Banyak sih teman-teman Yang masih belum menjawab Pertanyaan Sayang ya Anda ajukan Tapi tidak menjawab Seluruh pertanyaan Percuma Pasti akan ditolak Termasuk Anda juga tidak mematuhi Seluruh aturan Yang dipersyaratkan Untuk masuk atau gabung Menjadi member Pagui Ban Mombasmi Pinjol Pasti ditolak ya Tolong baca ya Jangan hanya bisa komplain Tapi dibaca ya Oke kawan-kawan Sekali lagi Saya infokan Untuk teman-teman nih Yang mau memiliki kaos Pagui Ban Mombasmi Pinjol PMP Nah begini nih ya Nah Ini kaos PMP ini Digunakan ketika Ada desek datang ya Dan Anda juga Bisa gunakan ketika Ada kopdar Nah Dalam minggu ini ada kopdar Ya Kopi darat Kita silaturahmi ya Mudah-mudahan Disehatkan semuanya Dan bisa ikut serta Untuk kopdar ya Dan teman-teman Yang sudah memiliki kaos ini Ya Saya masukkan nanti Ke grup WA Nanti admin ada datanya Dimasukkan ke grup WA Karena Berarti Ini identitasnya sudah jelas Karena Setiap pembelian kaos Memiliki alamat Tentunya mengirimkan alamat jelas Jadi Sudah tidak disangsikan lagi Bahwa ini adalah steril ya Dan sudah pasti aman Makanya Saya akan masukkan Ke grup khusus Grup WhatsApp Untuk Coaching mental ya Buat kalian semua Dan untuk sharingnya Oke Untuk pemesanan kaosnya Silahkan Ini nomernya Dipesan ke nomor ini Silahkan ya Kawan-kawan Ini nomor pemesanan kaos Bukan nomor sharing Nomor sharing ada lagi Nanti Anda Setelah beli kaos Akan dimasukkan oleh admin Ke grup WhatsApp Ya Khusus ya Nanti Saya sendiri juga akan ada di sana Ya Di grup tersebut Oke kawan-kawan Simak videonya Jangan skip Biar tidak ada informasi yang Tertinggal Nah ini nih Saya kasih tau ke kalian ya Biar kalian paham Nih Dari kiriman dari 0857 745726422 Jakarta 8 November 2023 Nomor 16 445 11 2023 Garing 10752 Perihal peringatan data Nasabah bermasalah Level 3 Kami bersama pihak Badan Pemeriksa Keuangan Dengan ini memberikan Peringatan keras Dengan hormat Bersama surat ini Kami beritahukan bahwa Anda sudah mendapat teguran Namun Anda selalu mengabaikannya Pada Kamis 9 November 2023 Kami akan memproses data Anda Jika data Anda Kami temukan di pihak lain Atau aplikasi pinjaman lain Dengan alasan yang sama Yaitu menunggak Kami akan segera Mengangkat hal tersebut Untuk menjadi bukti kuat Data Anda Akan di blacklist League OJK Atau Fintech Data Center Pengajuan kredit Anda Dimanapun Dan dalam bentuk Apapun akan tergenala Data juga akan diproses Pihak ketiga Atau Phil Collector Harap Dengan disampaikan Hal ini Agar tagian dapat dibayarkan Segera Paling lambat Hari ini jam 7 malam Apabila Anda belum cukup Dana untuk melunasi tagiannya Anda bisa ajukan cicilan Agar Anda terhindar Dari pemblekisan League OJK Fintech Data Center Jika sudah dibayarkan Mohon untuk konfirmasi Dengan mengirimkan bukti Struk pembayarannya Demikian surat peringatan ini Kami sampaikan Agar diperhatikan Dan ditaati Sebaik mungkin BPK Anda akan diperiksa oleh BPK Badan Pemeriksa Keuangan Ya Kita lihat dulu ya Sebelum kita ketawa Berjamaah Kita luat dulu ya Lihat dulu Apa sih itu Tugas BPK Saya akan bacakan buat kalian Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Adalah Memeriksa pengelolaan Dan tanggung jawab Keuangan negara Yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Lembaga Negara Lainnya Bank Indonesia Badan Usaha Milik Negara Atau BUMN Badan Layanan Umum Badan Usaha Milik Daerah BUMD Dan lembaga atau badan lain Yang mengelola Keuangan negara Ya Ya memeriksa Yang mengelola Keuangan negara Nah Pinjol Emang ini keuangan negara? Ketawain yuk Sah Ya halalah Kalau ngetawain deh Saya pinjol Biarin aja Itung-itung Kita melepaskan Penat Melepaskan Hormon-hormon Yang menghamet Selama ini ya Hormon ceritanya Ya biarkan saja Jadi ini Trend terbaru Kemarin Kalau misalnya Tidak bayar Bermasalah Sampai terakhir Kemarin Pengadilan ya Pakai logo pengadilan Sekarang sudah bawa-bawa BPK Badan Pemeriksa Keuangan Besok apa lagi nih? Ini pasti Lama-lama Ini ya Stop kepresidenan Atau stop istana Pasti dibawa nanti nih Ini lama-lama Sudah kayak gini nih Stop yuk Stop ketawa ya Dosa Ketawain mulu ya Tapi lucu Oke kawan-kawan ya Kalian sudah tahu Bagaimana upaya-upaya Yang dilakukan oleh Para desa pinjol ini Untuk membuat Anda Shock Untuk membuat Anda Takut Untuk membuat Anda Segera bayar Apapun itu Walaupun itu Kesannya lucu Dan terlihat Kebodohan mereka Tapi Memang itu yang ingin Segera mereka tampilkan Ke kalian semua Karena mereka ingin Segera mungkin Anda melakukan Pembayaran Karena ingin Anda Sesegera mungkin Mematuhi apa Yang mereka perintahkan Yaitu perintah bayar Lucu ya Saya gak habis pikir Mereka ini sebenarnya Membuang waktu saja Untuk para Pinjaman online ini Menyewa Debt-debt kolektor Seperti ini Menyewa penagi-penagi Walaupun lewat Pia online Tapi mereka Membuang waktu Menurut saya Tidak lagi Mempunyai Efek yang bagus Buat perusahaan Malah akan Memperburuk citra perusahaan Ketika menyewa Penagi-penagi Seperti ini Harusnya Para penagi-penagi itu Dicarilah penagi yang berkualitas Penagi yang kapabel Penagi yang Memang memiliki reputasi yang baik Reputasi yang tinggi Bukan penagi-penagi yang murahan Seperti ini Yang bisa ngerang-ngerang cerita Ngerang-ngerang Untuk menakut-ngerang Untuk menakut-ngerang Sama dan sebagainya Jadi Banyak sekali Nasabah yang gagal bayar Masih sih terperangkap Dengan ketakutan-ketakutan Yang memang dibuat oleh Para desek pinjol ini Desek pinjaman online Kalau kita lihat Apapun itu kiriman Pia pesan WhatsApp Pia email Pia SMS Apapun itu Sebenarnya pada lucu-lucu ya Kawan-kawan Kalau kalian lihat Sebenarnya mereka mengirimkan itu Ya Bisa ditebak Ini bohong Atau ini benar Ya Kalian bisa melihat Rangkaian kalimatnya Ya Jadi Kalian harus mendeteksi Sejak awal Karena itu adalah Respon yang terbaik Ketika Anda Mendeteksi sejak dini Dan Anda Meresponnya dengan santai Insya Allah Perjalanan gagal bayar Anda Yang memang Anda Sudah terjebak Dan tidak mampu lagi Untuk melakukan pembayaran Ya Insya Allah Tidak akan terkendala ke depannya Karena Anda sudah waras Pikirannya Karena Anda sudah paham Apa yang selalu Mereka kirimkan Adalah upaya-upaya Untuk menggertak Kalian semua Agar kalian semua Agar kalian bayar Pinjaman online Atau bayar yang tertunggak Ya Saya rasa kalian semua Sudah pinter Dan sudah bisa membedakan Mana itu Gertakan Ya Mana itu Itu ancaman-ancaman Yang sengaja mereka tebar Ya Untuk merobek Atau merusak mental Kalian semua Sengaja Ini saya bagikan Buat kalian ya Karena ini pertanyaan Yang sebenarnya dilemparkan Di grup Facebook Tapi saya ingin Kalian semuanya update Khawatir Teman-teman nanti kepikiran Aduh BPK sampai turun Ya Karena tahunya Badan pemeriksa keuangan Itu angker Serem Sering nangkep-nangkepin Orang yang bermasalah Akhirnya di Borgol Dibawa ke polisi Atau dibawa ke KPK Ya Itu kan urusannya Kalau menyakut negara Ini kan urusannya pinjol Gak mungkin BPK turun Ini hoax ya Oke kawan-kawan Saya rasa kalian sudah cukup padat Ilmunya Sudah cukup Saya edukasi hari ini Ya Di video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kalian semua Nah Seperti biasa Saya mohon feedback terbaik Dari anda semua Dengan tulis dan ketik Di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Anda tidak takut Dengan ancaman apapun BPK sekalipun diturunkan Anda tidak takut Karena memang Sudah bukan kewenangan Itu adalah bohong Yang mereka rencanakan Untuk membuat anda Takut ya Silahkan Tulis dan ketik Di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Halo teman-teman semua Jangan lupa ya Untuk subscribe channel youtube Jama Official Vlog Lalu aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Dari setiap video-video Yang telah di upload Jangan lupa juga Untuk di like Di komen Dan di share Terima kasih Alhamdulillah Ada di akhir kesimpulan Seperti biasa ya Saya sebelum menutup video Saya akan Kasih kesimpulan Buat kalian semua Anda sudah melihat Mereka menuliskan Pesan WhatsApp Bahwa anda Akan diperiksa oleh BPK Badan pemeriksa keuangan Anda sudah melihat Penjelasan dari saya tadi ya Kita buka Tugas BPK Apa sih Yang memeriksa Lembaga-lembaga Yang menjalankan Roda keuangan negara Seperti BUM Dan sebagainya Bukan pinjol Pinjol gak ada urusan ya Dengan BPK Itulah Kawan-kawan ya Apa yang mereka Sengaja kirimkan Buat kalian semua Adalah upaya mereka Untuk membuat Anda takut Dan lalu Anda bayar Itu tujuan mereka ya Kita sudah sepakat Dan sudah paham Bahwa upaya-upaya mereka Tidak akan mempan lagi Kepada kalian semua Karena kalian sudah Ditempat dengan mental Yang begitu kuat Oke kawan-kawan Saksikan ya Video-video selanjutnya Di channel Youtube ini Semoga selalu menyegarkan Pikiran Anda Mental kalian semua Semoga dibuat Sekuat banyak Terima kasih sudah menonton Dari awal pertengahan Sampai hari Semoga menjadi manfaat Buat kalian semua Dan saya mendoakan Agar Anda semua Disehatkan Dimudahkan Dan dilancarkan Dengan aktivitas Dan pekerjaan Anda Dilumputkan Atau dihindarkan Dari segala Mara bahaya Dan malapetaka Yang akan menimpa Kalian semua Amin Terima kasih teman-teman Saya pamit ya Dan sehat selalu Rabbana Atina Fiduniasanah Wafil Akhirotiasanah Wakhirin aja benar Wabillahi Mwafiq Ilakmo Mitori Wabilahi Topik Wahidayah Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Salam akal sehat Bravo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton